Halo Kak Bakti Apa tuh ya? Oh halo Oh disini Apa kabar Kak Bakti? Ya aku tau aja, gue lagi disini Kondisinya gimana sekarang Kak Bakti? Kondisi gue? Alhamdulillah udah bisa liat Udah bisa sinkron antara otak sama tubuh Ya setelah operasi kemarin Yang dirasa apa sekarang? Udah lebih seger gak? Lebih seger, udah bisa lebih jalan udah enak gitu Liat mata udah bisa Cuman ya masih agak lewat-lewat sedikit Karena pusing ya Pusing itu masih habis operasinya gitu Tapi alhamdulillah udah lebih baik ya Alhamdulillah Kabar anak-anak gimana Kak? Kabar anak-anak baik sama ibunya Terakhir ketemu sama Kak Bakti kapan? Ehh... Kayaknya 3-4 hari yang lalu deh Oh masih baru ya berarti ya Oke, Kak ini kan kabarnya lagi rame banget ya Dimana-mana Terus sebenernya apa sih Kak yang terjadi? Nah, ntar aja ya aku jawab Pas live di FYP Hari Jumat tanggal 3 Maret jam setengah 9 pagi Pokoknya tungguin aku hanya di Trans 7 Halo 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 Sehat ya Umi Umi Om Om Itu lagu buat lu ya? Iya Buat aku Lu bisa nyanyi gak? Coba lu kasih samutan lu Eh, musik Musik, musik Bisa ngasih orang Tolong Nadanya dari Kak kebur Aduh Lu gak bisa nyanyi dong Aduh Aduh, ini yang paling penting nih semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya Iya Umi juga sehat kan? Sehat alhamdulillah Sehat, rohani sehat Batin enggak Kenapa batinnya gak sehat? Karena si Umi ditolak sama anaknya Andre Taulani ya Si Lu ditolak ya? Ada-ada aja Iya kan? Eh, Arafi Arafi Ngomongin tentang kesehatan nih Umi mau tau dong Gimana sih kondisinya Mama Ami sekarang? Ya Alhamdulillah Mama Ami udah pulang ke rumah Makanya buat semuanya Jaga kesehatan Makan-makanan itu yang baik buat kesehatan kita Jadi mungkin Mama Ami tuh Kadang juga kalo kita minum obat itu Dilihat juga obatnya Jangan ada obat yang Kandungannya Iya, yang paling penting kan kalo nanti Terkadang itu kalo kita Mungkin sekarang gak kenapa-napa Sekarang gak kenapa-napa Nanti kalo usianya udah 40 menuju 50 Atau 50 menuju 60 Biasanya itu Suka mulai ada gejala-gejala Iya Tapi Alhamdulillah Mama Ami dibelek dari sini Perut sini seh Tapi udah Alhamdulillah udah balik ke rumah Udah balik ke rumah Tapi kan ya lama lah 2 minggu sampai sebulan Tapi emang sebenernya sakit apa sih Mama Ami? Kayak ada pelengketan usus gitu Seperti bukan usus buntu Tapi kayak ada pelengketan usus Mungkin Mama suka makan obat yang Jadi jangkanya tuh panjang Terus tapi gimana perasaan A-A Mama A-A pas Mama Ami sakit Dan di hari ulang tahunnya A-A kan sama Kak Gigi Iya jadi ya pasti setiap ulang tahun Tahun kemarin aku Covid Waktu tahun kemarin Ulang tahunnya gak sama keluarga Tahun ini Mama Ami sakit Sebenernya kan Mama Ami sakit itu Jadi kan nenek aku baru gak lama meninggal Jadi waktu nenek aku sakit 6 bulan itu Kondisinya kan nenek aku juga semakin turun-turun-turun Pake sonde gitu kan disini Terus Mama Ami kemarin gitu juga Pas lagi sakit dia pake sonde gitu Terus dia sempet mungkin Kan ada obat gius dan lain-lain Jadi Mama Ami tuh suka ngelindur Ngelindurnya kayak Eh udah kasih tau sama Mami Popon belum? Mama kasih tau saya udah di rumah sakit Terus dia sadar gitu Mangis Kan udah gak ada neneknya Masih ngerasa kehilangan kali ya Terus dia baru ngerasain Oh ternyata kalo di rumah sakit sakit gini tuh Gak enak Pake sonde Terus gini di operasi terus Dia ngerasain kemarin tuh Mami Popon tuh nenek aku Mamanya Mama Ami tuh selama 6 bulan Kan udah terbareng di rumah sakit Jadi Mama tuh kemarin Saya seminggu di rumah sakit aja ngerasain Gimana gak enaknya Apalagi Apalagi Mang Iya gitu Ini ada video dari Mama Ami ngucapin di rumah sakit Ah Mama Ami ada video-video apa nih maksudnya ini? Enggak ini video ngucapin Oh kirain maaf nih Ini dia Kita liat videonya Halo Ibu Ami You wanna say something Untuk aku yang ulang tahun ya Anak Gita Api buat gigi Ulang tahun dan ulang tahun Sehat Terima kasih yang semangat dong ya Coba dicimu Mwah Ya Mama juga cepet sehat ya Amin Sehat memang Emang Terpikar makan Terpikar makan Tentu Tentu Doain ya guys Cepet semua Sama Ami Hasilnya Ah tapi disitu masih keliatan buat ngehibur ya, gak boleh sedih juga Kalau ada orang sakit itu kita gak boleh lemes, gak boleh keliatan Gak boleh ngasih anin, tetep kita harus kasih semangat Iya harus semangat sehat juga Lu ada pantun gak buat emak gue biar semangat? Katanya lu bisa pantun Katanya lu bisa kasih pantun biar emak gue sehat Apa kan mau ngehibraan Yaudah lu hibur gue dah Mau di hibur apa ya Jangan pake tarian begitu, hiburnya pake pantun Coba pake pantun bisa Aku bisa Coba Makan salah kulitnya dikupas Cakep Minumnya pake jus tomat Cakep Verrel ku tolak, Jeffrey Nicole ku lepas Itu semua demi... Rapi amat Kota Makasih indah kotanya Banyak tubuh pohon Akasia Terima kasih sekali buat cintanya Tapi maaf Tapi maaf saya masih suka manusia Maksudnya Maksudnya Saya suka Saya suka Menurut A Kalau aku bukan manusia aku fosil Maksudnya Kamu itu Seonggok 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 manusia Karena kita punya uang yang banyak Tapi untuk waktu yang sehat Dan kesehatan yang paling Itu yang paling mahal Sekarang kita panggilin yuk bintang tamu kita Ini dia, Melanie Ricardo Tak Yeah Tak Oh cantik banget Cantik banget sih kata Gue Aw Aw Gue hos Masa Ada host, selamat datang Nih, nih, nih Nih, 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 nuh hormatin banget sih Gak mau ah, dicumoh malu Lo kan mata keranjang Oh, cuman sih Gak jantin Gak jantin, gantin Gua dulu mata keranjang Sekarang gua jadi mata pencaharian Kita jantin Kita lihat dulu ini ada artikelnya Melani Ricardo Putuskan angkat rahim agar putrinya tidak trauma Cuma keluar biaya 90 ribu Hah, maksudnya gimana sih? Masa angkat rahim 90 ribu? Itu kan gak mungkin lah, itu ratusan juta pasti operasinya. Gue belajar dari temen kita, Indra Bakti kemarin. Kan Bakti pada saat kemarin lagi sakit kan, agak kelimpengan tuh kemarin kan. Masalah pendanaan, karena kan artis tuh sekitar kaya-kayaknya kayak AP. Kan kerjaannya gak pasti, tapi Ahmad hari ini bisa kaya raya. Besok belum tentu, iya gak? Gadoain gue begitu, udah gadoain gue begitu. Gadoain gue begitu. Kerjaan artis gak pasti, bisa hari Senin dia naik private jet. Hari Kamis kolong jembatan kan. Jangan bikin. Gak enak kan ngomongnya jangan begitu. Maksudnya tuh gak ada yang pasti. Kalo kita kan gak minta-minta. Tapi namanya sakit itu kan pasti ujung-ujungnya namanya badan manusia. Pasti ya ada capeknya kan. Jadi kalo gue kemarin ya mempersiapkan si asuransi itu. Oh pake asuransi. Jadi pas ditanya di podcastnya Bunda Maya. Jadi abis berapa yang 90 ribu? Kata gue gitu kan. Hah? 90 ribu USD? Kagak? 90 ribu rupiah. Udah gitu sama rumah sakitnya cucok. Gak ditagi. Tau kali gue ertong ya. Bang. Bang!